Sejauh ini ada 4 kemungkinan penyebab. Kenapa setiap login ke MBCA atau aplikasi BCA Mobile selalu muncul notifikasi 208 Annabelle Authenticate U-Identity seperti ini? Pertama karena kita ganti HP. Sehingga sistem menilai perangkat kita bukan perangkat pemilik nomor rekening BCA kita. Solusinya kita harus melakukan verifikasi ulang BCA Mobile-nya. Tutorialnya bisa disimak di bawah video ini. Kedua meskipun HP-nya sama, tapi kartu SIM-nya sudah diganti. Akibatnya sistem menilai nomor HP kita bukan nomor yang terkait dengan rekening BCA kita. Solusinya kita harus daftarkan dulu nomor HP baru tersebut ke mesin ATM. Persis seperti kita baru daftar BCA Mobile. Tutorialnya bisa disimak di bawah video ini. Ketika kita memindahkan kartu SIM atau nomor HP yang sebelumnya sudah terdaftar di BCA Mobile ke slot kedua di HP kita. Akibatnya sistem menilai nomor HP kita yang berada pada slot utama bukan pemilik sah dari rekening BCA kita. Karena sistem BCA hanya bisa membaca slot utama HP kita. Artinya nomor yang berada di slot kedua akan diabaikan. Solusinya pindahkan lagi kartu SIM yang sudah terdaftar tersebut ke slot utama HP kita. Kempat bisa juga karena sebab lain yang tak terduga. Misalnya jaringan HP kita lagi bermasalah. Server BCA ada perbaikan. Sistem BCA lagi update sistem dan seterusnya. Akibatnya sistem BCA Mobile akan meminta kita memperbarui data autentifikasi kepemilikan kita. Karena itu solusinya adalah melakukan verifikasi ulang BCA Mobile kita. Tutorial detailnya bisa disimak pada video berikut. Terima kasih telah menonton!